Oke teman-teman, kembali lagi di channel gue Kali ini gue mau nge-unboxing Minion Bob Jump Sweep McD version-nya Taiwan Oke Sebagai info aja Ini versi Taiwan yang gue beli Harganya sekitar 512 NT Atau Sekitar 200 ribuan lah Kalau dirupiahin di tahun 2021 gue belinya Tapi ada juga yang versi Malaysia, itu harganya Sekitar 400, eh 400 49,99 ringgit Di rupiah sekitar berapa Ya mungkin sekitar 200 ribuan Oke Kayaknya versi yang Malaysia dan Taiwan itu mirip-mirip Soalnya kalau gue lihat dari video-video unboxing Di luar, dia tulisannya Mandarin juga Untuk Boxnya ya seperti ini agak lecet Pengirimannya biasa Dari Taiwan cuy soalnya Dan Ongkos kirimnya sih cukup Cukup-cukup Mahal Untuk kirim ke Indonesia Jadi bagaimana isinya kita unboxing Oke sebelum kita mulai unboxingnya Kita cek dulu kotaknya Ini tampilan depan Ini tampilan sampingnya Ini di bagian belakang Ini di sampingnya lagi tulisan Minion kompai atau kanpai Nah untuk di sisi atas Ada tulisan Minion power Untuk di bawahnya Disini ada panduan Karena dapet talinya Ya Oke Kita buka aja Oh iya ini Kalau menurut gue sih Beda ya dengan yang versi Indo Ya Oke Kalau Indo kan cuma tray doang ya Nah ini dia Anak bakatnya Dapet Handle buat Pagian kepalanya Cukupkan bentuknya Nah Kita pasang dulu Mana nih Pasang dulu handle-nya Oke Sudah sejati Nah Keren kan bentuknya Dibanding yang versi Indo-nya ya Yang cuma bisa digantung di Mobil gitu Tuh Oke baju burus li Jadi kalau di filmnya dia lagi latihan kungfu ya Si Bob ya Oke Di belakangnya ini Ada kotak carrier Nah Fungsinya ya Sebenarnya sih buat Bawa minumannya Ini ada buat tempat minumannya Cuma kalau kita buat ke bioskop Isi popcorn bisa kali ya Nah untuk bagian depannya nih Kalau di kotak sih bisa buat taruh Apa Kentang Kotak kentang gitu ya Cuma kalau kita Udah beli ya Udah Sebenarnya sih buat Buk Buat pajangan doang sih bisa Terus buat taruh OEMO TV Gitu Tuh Stick yang di tender switch Nah Tuh Oke Untuk bagian dalamnya Kita juga bisa Simpan Ya Mungkin bisa simpan mainan minionnya Atau buat kalian yang masih Nyimpan minion McD yang versi Despicable Me Yang dari tahun 2014 itu Nah kalian bisa juga Simpan disini Tuh Banyak kan Ya lumayan Buat tempat nyimpan Koleksi ya Oke jadi kesimpulannya Menurut gue Ini kalau buat kalian yang Collector minion sih Layak dibeli ya Tapi gue pribadi Untuk yang Versi Indonesia Yang kayak berupa Trey yang Tempel di mobil itu Gue pribadi sih Nggak beli ya Karena kurang worth it Buat kalau gue bilang Dibandingkan yang Gue beli ini Karena bisa kita pakai Buat pajangan juga Dan lebih gede Dengan harga ya Kurang lebih sama Ya walaupun Ongkir Berat diongkir aja sih Selain itu untuk Catnya juga bagus Desain-desainnya Bahan plastiknya juga Boleh dibilang cukup kokoh ya Ya walaupun Nggak sebagus Apa Tempat popcornnya King Bob itu Yang kayak di Universal Studio Ya itu beda harga ya Sekitar 500 ribuan Kalau di shipping Mungkin lebih mahal lagi Kecuali kita Ke Universalnya Langsung beli ya Oke Jadi menurut kalian Ini worth it Dibeli atau enggak Kalau menurut gue Sih worth it banget Dan Yang kurang itu Cuma di detail matanya Cuma sticker doang ya Oke Ya sisanya sih Oke banget sih Bisa buat jadi pajangan Di rumah ya Oke Mungkin sekian dulu Video dari gue Terima kasih Buat yang sudah Mau kasih like Comment Dan Subscribenya Kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih